Pemirsa Ketua Umum Pengurus Besar Nahdotul Ulama Yahya Kholil Stakuf dalam sambutannya di puncak resepsi Harla NU ke-101 menyatakan bahwa NU bertekad untuk mengabdi kepada bangsa dan negara. NU juga akan berjuang untuk meraih kemenangan Indonesia. Yahya Kholil Stakuf atau yang kerap disapagus Yahya menghadiri secara langsung puncak resepsi Hari Lahir NU yang ke-101 di Gedung Operasional Kampus Universitas Nahdotul Ulama di Sleman, Yogyakarta. Pada sambutannya, Gus Yahya meneguhkan kembali bahwa NU akan terus berjuang untuk meraih kemenangan Indonesia. Bahkan NU juga memastikan dalam tekad untuk mengabdi sepenuhnya kepada bangsa dan negara. Tantangan yang kini kian beragam menurut Gus Yahya dapat memacu organisasi untuk menyiapkan modal berupa generasi muda melalui perguruan tinggi. Untuk itu, NU mendirikan sebuah kampus operasional Universitas Nahdotul Ulama atau UNU Yogyakarta. Selain itu, kondisi saat ini adalah momentum yang krusial untuk menentukan kemajuan masa depan Indonesia nantinya. Pembangunan UNU Yogyakarta ini diharapkan dapat mencetak generasi muda yang dapat menghadapi tantangan di masa depan agar dapat memajukan bangsa dan negara. Sementara itu, pada puncak harla NU ke-101 ini juga dihadiri langsung oleh Presiden Jokowi Dodo yang juga meresmikan langsung gedung kampus UNU Yogyakarta. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi, download Metro TV X10 sekarang.